Arter out, desakan Persikmania, usai Persik ke diri telan hasil mengecewakan, di musim ini. Cari pelatih, Persis Solo dan PSIS Semarang bersaing, dalam perburuan Javier Roca. Berikut ini ulasannya, setelah yang opening. Kecewa Persikmania desak Arter Irawan Out, dari Persik ke diri. Dilansir dari Tribunwo.com, Persikmania meluapkan kekecewaannya, dengan mendesak Arter Irawan Out. Desakan tersebut muncul, setelah Persik ke diri dilibas abis oleh Bali United, dengan skor 4-0, di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar Bali. Kekalahan itu harus membuat Persik ke diri semakin terpuruk, di dasar klasemen sementara BRI Liga 1. Persik ke diri baru meraih 1 poin, dari 7 laga yang telah dilalui, yaitu hasil dari sekali imbang, dan 6 kekalahan. Imbas kekalahan telak atas Bali United, Persikmania tak kuasa menahan kekecewaannya. Hal itu terlihat pada unggahan di Instagram resmi Persik ke diri, terkait hasil akhir laga kontra Bali United. Persikmania meluapkan kekecewaannya, dengan mendesak Arter Irawan untuk Out, dari Persik ke diri. Selain mendesak Arter Irawan, Persikmania juga turut menyinggung Liga 2, setelah melihat permainan buruk, yang diperagakan oleh Persik ke diri. Banyaknya desakan untuk Arter Irawan, dikarenakan sosoknya sebagai pemiliki saham di Persik ke diri. Patut dinantikan, akankah Persik ke diri bakal segera bangkit, untuk kembali merangsak naik ke papan tengah, seperti musim lalu. Persis Solo dan PSIS Semarang, berebut jasa Javier Roca. Dua tim asal Jawa Tengah, yakni PSIS Semarang dan Persis Solo, saat ini tampaknya tengah memanas, dalam perburuan pelatih Anyar, untuk laga lanjutan Liga 1. Kedua tim ternyata sama-sama membidik eks pelatih Persik ke diri, Javier Roca. Belum lama ini, Persis Solo melepas pelatih kepalanya, yakni Jackson F. Thiago. Uniknya, PSIS Semarang juga turut mengumumkan pemecatan pelatihnya, yakni Sergio Alexandre, pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Dasar pemecatan Sergio Alexandre, tak terlepas dari rentetan hasil kurang memuaskan, yang bermuara pada kekalahan PSIS Semarang, atas persebaya Surabaya dengan skor 0-1. Sama-sama telah memecat kedua pelatih kepalanya, membuat PSIS Semarang dan Persis Solo, kini harus segera menemukan sosok penggantinya. Dan kabarnya, kedua tim asal Jawa Tengah itu, memperebutkan tanda tangan eks pelatih Persik ke diri asal Chile, Javier Roca. Seperti diketahui, Javier Roca sama halnya Jackson F. Thiago, dan Sergio Alexandre, yang sudah menganggur setelah resmi berpisah, dengan Persik ke diri. Dengan situasi tersebut, lantas, siapakah yang lebih berpotensi menggait Javier Roca? Jika dilihat dari segi histori, Javier Roca lebih condong dekat dengan Persis Solo. Mengingat, Javier Roca dan Persis Solo pernah memiliki keterkaitan hubungan, sebagai pemain dan tim di tahun 2013. Lebih lanjut, Javier Roca saat ini tengah berada di Surakarta, seusai dilepas Persik ke diri. Hal tersebut seakan menguatkan, jika dirinya bakal menangani Persis Solo, sebagai pelatih kepala. Meski begitu, PSIS Semarang masih berpotensi untuk mendatangkan pelatih muda tersebut. Hal itu tak terlepas dari pergerakan transfer PSIS Semarang, yang dikenal berani, dan tanpa pandang bulu dalam memberikan tawaran. Jika Persis Solo lengah, PSIS Semarang berpotensi besar merangsek, untuk merebut tanda tangan Javier Roca, yang sebenarnya lebih dekat ke Persis Solo. Terima kasih telah menonton! Allima janji, Javier Roca Fate & Professores Sampai strands Sedangkan Transkis Sol, Hypot Hwara 1. selamat menikmati